Warga Palestina di Jalur Gaza mengalami kekurangan air bersih pemirsa, bahkan para warga terpaksa minum air kotor karena kehausan, seperti nasib warga Palestina di kamp pengungsi Japalia di Gaza Utara. Mereka mengantri di katrup tangki air dengan membawa wadah plastik, tetapi tak mendapat air bersih seperti yang diharapkan. Tangki air tersebut memiliki kapasitas terbatas dan tak dapat menyediakan air bagi ratusan warga Gaza yang menghabiskan berjam-jam waktu mereka untuk menunggu setiap harinya. Di area lain kamp tersebut, warga Palestina berkerumbun di sekitar saluran air yang dihancurkan oleh tentara Israel, mencoba mengisi saluran air langsung dari sana. Seorang warga Palestina berusia 30 tahunan, Karam Abunada, mengatakan bahwa para penghuni kamp berkumpul untuk mengambil air meskipun air tersebut terkontaminasi. Ia mengatakan jika biasanya menggunakan air yang tercemar untuk mencuci, membersihkan, dan memasak. Bahkan kadang-kadang mereka harus menunggu hingga 10 hari untuk mendapatkan air. Warga Gaza terpaksa menjatah konsumsi air karena hanya tersedia beberapa hari sekali. Mereka meminimalkan jumlah yang digunakan untuk mandi, mencuci piring, dan membersihkan. Abunada mengatakan air yang tercemar berdampak pada mereka, terutama anak-anak, dan menyebabkan penyakit usus dan kulit di tengah kurangnya obat-obatan untuk mengobati mereka. Raed Raudwan, warga Palestina berusia 50 tahun dari kota Gaza, mengatakan keluarganya terus-menerus menghadapi krisis air. Menurutnya air yang didapat tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, sehingga memaksa mereka untuk mengurangi konsumsi. Sebelum perang air, hanya digunakan untuk mencuci piring dan membersihkan. Tetapi saat ini, ia mengatakan menggunakannya untuk minum, yang telah menimbulkan berbagai penyakit, mulai dari infeksi, saluran cerna, hingga penyakit ginjal dan dehidrasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.